Anda kembali menyaksikan IDX First Session Closing. Pemirsa Denmark tidak lagi menerapkan pembatasan terkait COVID-19. Negara tersebut mencabut kewajiban menunjukkan kartu vaksin bagi pengunjung klub malam dan mengakhiri pembatasan terakhirnya terkait pandemi pada akhir pekan lau. Denmark merayakan hari kebebasan pada tanggal 10 September 2021. Denmark melonggarkan semua larangan yang berkaitan dengan COVID-19 dan menyatakan virus bukan lagi ancaman bagi masyarakat di sana. Tentu saja semua ini bisa terjadi karena vaksinasi COVID-19. Dilansir dari The Guardian, Denmark merupakan salah satu negara di Uni Eropa yang sangat cepat melakukan proses vaksinasi. Tercatat lebih dari 80 persen penduduk di atas usia 12 tahun di negara ini sudah lengkap dua dosis vaksinasi. Kartu vaksin diberlakukan pada Maret 2021 ketika Denmark perlahan mulai melonggarkan pembatasan. Keharusan menunjukkan kartu itu di semua tempat dihapus pada 1 September kecuali di klub malam. Di negara Skandinavia itu, kampanye vaksinasi berjalan cepat dengan 73 persen dari 5,8 juta penduduk telah divaksinasi penuh. Di kalangan kelompok usia 65 tahun ke atas, cakupan vaksinasi mencapai 96 persen. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, Denmark mendapat manfaat dari kepatuhan publik terhadap pedoman dan strategi penanganan COVID-19 yang diadopsi pemerintah. Dengan sekitar 500 kasus COVID setiap hari dan tingkat reproduksi 0,7, pihak berwenang Denmark menyatakan telah mengendalikan virus. Namun, Menteri Kesehatan Magnus Heunig bertekad bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk segera menerapkan kembali pembatasan jika perlu. Berbagai sumber, Aidek Channel. Terima kasih telah menonton!